Ya tapi bagi Ibu Sri Mulyani tetaplah jadi pahlawan untuk kita semua gitu ya Tetaplah jaga negeri ini setidak nyaman apapun situasinya Seperti pesan Ibu Megawati nampaknya gitu ya Tapi pada akhirnya di situasi atau momentum yang pas Jadilah pahlawan untuk rakyat Indonesia untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya seperti apa Kalau memang ada orang yang perlu kita lawan Maka lawanlah sampai tuntas sampai ke akar-akarnya Selamat malam semuanya Kemarin setelah Profesor Mahfud MD resmi mundur dari Kabinet Jokowi Ternyata saya baru menyadari bahwa ada cerita-cerita yang selama ini tidak kita pahami Karena sebelumnya gitu ya Pak Jokowi kan bilang bahwa menteri itu boleh memihak, boleh kampanye Pak Jokowi juga sebagai presiden boleh memihak dan boleh kampanye gitu ya Itu sebelumnya kita tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari pesan yang coba Pak Jokowi sampaikan kepada Pak Mahfud Karena ini ada rangkaian ceritanya gitu Ternyata Pak Mahfud itu kan menyampaikan niatnya untuk mundur dari Kabinet itu sejak di Semarang gitu ya Dan kemudian beberapa hari setelahnya atau sehari setelahnya presiden memberikan pernyataan bahwa menteri boleh kampanye, boleh memihak, presiden juga bisa memihak dan bisa kampanye Ternyata pesan ini gitu ya pernyataan Pak Jokowi yang viral dan kemudian sangat-sangat negatif itu Yang kemudian direspon negatif oleh pihak Muhammadiyah dan berbagai kampus di negara kita ini Ternyata itu adalah bagian dari pesan yang coba Pak Jokowi sampaikan kepada Pak Mahfud Semacam bujukan tapi tidak langsung Ya karena ini adalah gaya-gaya Jokowi gitu Karena ternyata setelah Pak Jokowi menyampaikan bahwa menteri boleh memihak, presiden boleh kampanye memihak dan sebagainya Pak Mahfud kemudian mendapatkan pesan dari berbagai orang, tokoh di Indonesia Untuk meyakinkan Pak Mahfud tidak perlu mundur dari Menkopol Hukam Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah bilang bahwa menteri boleh kampanye, boleh memihak dan seterusnya Bahkan presiden juga boleh gitu Jadi ini pola-pola yang sudah saya hafal betul sebenarnya Tapi baru saya pahami hari ini gitu Ternyata ini adalah cara Jokowi mengajak atau meminta Pak Mahfud untuk tidak mundur dari kabinetnya Tapi secara terselubung, secara tidak langsung gitu Karena kalau Pak Jokowi menyampaikan permintaannya gitu ya Secara langsung meminta Pak Mahfud untuk tidak mundur Itu ada resiko, ada cerita negatif yang bisa disampaikan oleh Pak Mahfud Ada resiko cerita negatif kepada Pak Jokowi Karena bayangkan kalau kemudian Pak Jokowi bilang ke Pak Mahfud Pak gak usah mundur ya, tetap aja kampanye seperti biasa dan sebagainya Bapak butuh apa? Gak perlu izinnya? Gak apa-apa? Izin aja langsung Izinnya sekaligus gitu Gak perlu setiap mau kampanye izin-izin terus gitu kan Bisa aja Pak Jokowi bilang seperti itu Tapi kalau itu yang dilakukan Ada resiko Pak Mahfud akan menceritakan cerita ini Dan itu akan menjadi negatif kepada Pak Jokowi Sehingga yang dilakukan disampaikan oleh Pak Jokowi adalah Pernyataan secara terbuka dengan harapan Orang-orang di sekeliling Pak Mahfud melawan Melawan Pak Mahfud sendiri Atau mengusulkan usulan supaya tidak mundur Untuk supaya Pak Mahfud membatalkan rencananya Ternyata pola-pola yang sudah saya hafal betul ini Bisa saja tidak saya pahami di situasi seperti sekarang gitu Karena kita terlalu berfokus kepada Ucapan Pak Jokowi yang melanggar banyak sekali aturan Dan itu kemudian menimbulkan gelombang protes Dari Muhammadiyah dan banyak kampus sekarang Tapi sayangnya gitu ya Sayangnya yang dihadapi oleh Pak Jokowi ini adalah Mahfud MD Orang yang punya karakter sangat kuat, kental Dari sisi apa namanya, ucapan gitu ya Ya orang Madura itu kalau sekali berucap ya Dia pantang untuk menarik ucapannya Kalau sudah tanggal 3 ya sudah tanggal 3 gitu ya Itu susah sekali untuk kemudian diubah gitu ya Prinsip atau pendirian atau rencananya Jadi ketika Pak Mahfud sudah bilang mundur Itu dia tidak bisa kemudian menunda-nunda lagi Makanya kemudian kemarin langsung menyampaikan pengunduran diri Setelah ada momen siap untuk bertemu dengan Pak Jokowi Jadi akhirnya cerita ini baru saya pahami hari ini Dan menariknya lagi Ini gak ada kaitannya sebenarnya Antara Mahfud MD dengan Pak Jokowi Dan setelahnya ini gak ada kaitannya Karena Sri Mulyani gitu kemudian seperti Merespon pernyataan Pak Jokowi Karena sehari setelah Pak Jokowi mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye, boleh berpihak Menteri boleh berkampanye dan memihak dan sebagainya Sri Mulyani sebagai salah satu menteri di kabinet ini Itu kemudian mengatakan bahwa Kita semua harus menjaga netralitas Dan ini disampaikan kepada bahwa hanya karena Sebagai ASN menjadi netral itu adalah keharusan Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi Ya katakanlah ini kebetulan Gak ada hubungannya dengan rencana Pak Mahfud yang mundur kemarin Katakanlah ini kebetulan Kebetulan merespon pernyataan Pak Jokowi Tapi tetap saja ini adalah sebuah cerita kebetulan Yang saling-saling berkaitan dan ada hubungannya Seperti Pak Jokowi yang menyampaikan Boleh memihak dan boleh kampanye Dan itu ada kaitannya ternyata dengan cerita Pak Mahfud Yang berniat untuk mundur dari kabinet Jokowi Ya ini mungkin adalah sebuah gambaran Betapa buruknya di internal kabinet hari ini Karena seingat saya Ini adalah pertama kalinya Sri Mulyani itu menyampaikan pernyataan Yang bertolak belakang Atau berlawanan dengan Presiden Jokowi Karena sebelumnya itu Sri Mulyani gak pernah Terlibat dalam isu-isu politik seperti ini Atau dalam pembicaraan yang melibatkan Pak Jokowi itu gak pernah Sri Mulyani ini adalah orang pekerja Yang bekerjasannya berada di belakang layar Yang menyiapkan segala kebutuhan Mengatur semua keuangan negara Dan kemudian seingat saya tidak pernah terlibat Dalam komentar-komentar Yang langsung berhubungan dengan Pak Jokowi Apalagi hari ini Pernyataannya berlawanan sama sekali dengan Presiden Jokowi Jadi ya itulah yang kemudian dapat menggambarkan situasi di internal kabinet Seperti apa sekarang ini Dan rencana Sri Mulyani untuk mundur dari kabinet ini Nampaknya itu sudah tidak bisa dibantah lagi Kalau kita mengingat perlawanan yang disampaikan oleh Sri Mulyani Terkait ASN atau jajarannya atau staff-staffnya harus netral di pemilu 2024 ini Jadi isu atau cerita Sri Mulyani ingin mundur itu Nampaknya adalah sebuah kenyataan yang sulit untuk kemudian dibantah Meskipun secara dampak ini cukup negatif ternyata untuk kita semua Karena ternyata isu Sri Mulyani mundur beberapa hari yang lalu itu Ternyata berdampak kepada rupiah Karena dolar sempat kemudian menghantam rupiah sampai hampir 16.000 rupiah Ya karena bagaimanapun yang namanya uang itu soal kepercayaan Uang itu kalau sudah tidak dipercaya maka nilainya akan turun Nah Sri Mulyani nampaknya menjadi salah satu menteri di kabinet ini Yang sangat-sangat dipercayai oleh pihak luar negeri atau pihak asing Jadi kalau kita bicara soal ekonomi Indonesia Itu pasti yang kita tanya adalah Sri Mulyani Nah kalau sampai Sri Mulyani nya ini mundur Maka kepercayaan investor-investor asing itu akan berkurang Dan itu terbukti ketika isu-isu ini baru diluncurkan Baru muncul disampaikan oleh Fasal Basri Kalau tidak salah gitu ya Itu kemudian ada banyak investor yang kemudian menahan dananya Dan rupiah sempat tertekan hampir 16.000 rupiah Meskipun sekarang sudah cukup meredah di sekitar 15.700 rupiah Tapi itu menjadi satu gambaran bahwa rencana Sri Mulyani mundur itu ada efeknya Karena coba bayangkan di sebatas isu saja itu rupiah langsung tertekan Investor asing mulai menahan diri untuk masuk ke dalam negeri Jadi kalau ini sampai benar-benar mundur Sri Mulyani Maka dampaknya akan kepada kita semua Nah inilah yang mungkin yang membuat Ibu Megawati Beberapa hari yang lalu masih menahan atau menyarankan Sri Mulyani Untuk tidak mundur dengan gambaran yang seperti ini Bahwa kalau Sri Mulyani mundur maka dampaknya kepada kita semua Dan Ibu Mega sangat-sangat memikirkan itu gitu Karena bagaimanapun Ibu Mega ini adalah anak Bung Karno Anak proklamator bangsa ini Sehingga di atas kepentingan pribadi, partai, dan capres, dan apapun itu Tetap saja ada kepentingan bangsa Karena rasa memilikinya itu mungkin lebih besar dibandingkan kita semua Yang hanya terbatas kepada kepentingan-kepentingan pribadi dan elektoral Makanya Ibu Mega meminta menyarankan Ibu Sri Mulyani untuk tidak mundur Karena ada dampak yang begitu negatif kalau sampai beliau mundur Tapi kalau situasinya seperti ini Saya meyakini bahwa mundurnya Sri Mulyani itu hanya soal waktu Soal timing, sama seperti cerita Mahfud MD Jadi kalau ada orang mundur, menteri mundur Itu pasti ada masalah yang tidak terselesaikan Jadi gak bisa Pak Jokowi bilang bahwa Ibu Sri Mulyani, Pak Mahfud MD mundur Itu ya hak demokrasi dan sebagainya Gak bisa Kalau ya sebagai orang yang pernah mempekerjakan orang lain Para pengusaha atau wira usahawan Yang pernah dibantu sama orang-orang, sama staff Dan orang-orang yang melakukan pekerjaan bersama-sama bersama kita Kalau sampai mereka kemudian mundur setelah bekerja bertahun-tahun Itu pasti ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan Atau ada masalah dia yang dia tidak bisa kita bantu Makanya kemudian dia mundur Jadi peristiwa staff atau orang yang bekerja dengan kita Untuk kemudian mundur dari pekerjaannya Itu tidak bisa dianggap sebagai hak demokrasi atau biasa-biasa saja Itu jelas ada masalah Kalau Pak Jokowi mengatakan itu Silahkan hak demokrasi dan sebagainya Itu artinya Pak Jokowi tidak paham permasalahannya Atau mencoba untuk tidak memahami atau pura-pura tidak tahu Ya kalau saya melihat Pak Jokowi kayaknya di tipe yang pura-pura tidak tahu saja Meskipun sebenarnya dia paham soal permasalahan yang terjadi belakangan ini Dan itu sama sekali bukan hak demokrasi Nah permasalahan soal Sri Mulyani berbeda dengan Mahfud MD Mahfud MD mungkin persoalan atau pekerjaan-pekerjaan yang beliau lakukan Itu mungkin sudah banyak yang selesai Atau kalau Pak Mahfud mundur Efeknya kepada ekonomi bangsa ini tidak terlalu besar Sementara kalau Sri Mulyani Ini nampaknya akan berdampak sekali kepada ekonomi Indonesia secara keseluruhan Nah makanya kemudian Soal momentum atau cerita Sri Mulyani mundur ini Mungkin lebih butuh waktu dibandingkan Pak Mahfud Mungkin butuh lebih banyak persiapan Yang perlu diselesaikan sebagai Menteri Keuangan Agar nantinya kalau misalkan itu Bu Sri Mulyani mundur Itu tidak sampai mengganggu ekonomi bangsa ini Karena kalau melihat dari sejarah Rekam jejak bagaimana soal cerita Bansos yang dipaksakan Soal pesawat bekas yang tiba-tiba ngutang ke luar negeri dengan tanpa izin dan sebagainya Yang minta anggaran-anggaran diberikan tanpa tahu aturan gitu ya Itu nampaknya memang menjadi puncak kekesalan Sri Mulyani Dengan salah satu Menteri yang memang nggak tahu aturan Yang mau nabrak semua aturan pokoknya semuanya pengen disiapkan dan sebagainya Nah makanya di situasi seperti sekarang ini Ya mungkin yang terbaik adalah Sri Mulyani menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu Agar nantinya ketika dia mundur Itu tidak terlalu berdampak negatif sekali kepada ekonomi kita Karena ekonomi Indonesia secara keseluruhan gitu Karena kalau efeknya hanya kepada keluarga Jokowi Atau kepada Jokowi, kepada capres yang didukung oleh Pak Jokowi gitu ya Mungkin hari ini Sri Mulyani sudah mengundurkan diri Tapi karena ini dampaknya kepada banyak sektor ekonomi di Indonesia Makanya kemudian masih menahan diri Nah dari cerita atau rangkaian peristiwa yang kita lihat dalam beberapa hari ke depan Kita akan nampaknya menyaksikan bahwa Apa yang dimiliki oleh Sri Mulyani Cerita-cerita soal anggaran, soal memaksakan pesawat bekas, soal memaksakan anggaran pos untuk bansos dan sebagainya Kalau ini dibuka semua Itu nampaknya akan memperparah kondisi atau situasi efek politik pada keluarga Pak Jokowi Karena kalau itu disampaikan sekarang mungkin efeknya akan merembet kemana-mana kepada sektor ekonomi Tapi kalau mungkin nanti disampaikan setelah Pak Jokowi tidak terlalu punya power Atau bahkan sudah selesai gitu ya Kalau cerita ini disampaikan mungkin itu akan menjelaskan tentang banyak hal Termasuk salah satunya adalah urusan-urusan korupsi bansos dan korupsi pesawat bekas Ya tapi bagi Ibu Sri Mulyani tetaplah jadi pahlawan untuk kita semua gitu ya Tetaplah jaga negeri ini setidak nyaman apapun situasinya Seperti pesan Ibu Megawati nampaknya gitu ya Tapi pada akhirnya di situasi atau momentum yang pas Jadilah pahlawan untuk rakyat Indonesia untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya seperti apa Kalau memang ada orang yang perlu kita lawan maka lawanlah sampai tuntas sampai ke akar-akarnya Jangan sampai ada penyesalan di hidup kita karena penyesalan pada akhirnya adalah sesuatu yang tidak kita butuhkan Apalagi kepada orang yang sudah berkhianat kepada sejarah dan demokrasi di negara kita Saya pikir itu Terima kasih sudah menonton Begitulah Kura-Kura Terima kasih sudah menonton